Mantan Menteri Pertanian Bentan Syahrul Yassin Limpo mengajukan permohonan pemindahan rumah tahanan atau rutan. Permintaan SJL disampaikan melalui tim penasihat hukumnya dalam persidangan pada Rabu 20 Maret 2024 di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. SJL menyampaikan paru-parunya tinggal setengah. SJL mengatakan pengajuan pemindahan rutan itu dengan alasan kesehatannya. SJL mengatakan kakinya juga pernah bengkak lantaran fungsi organnya terganggu karena masalah oksigen. SJL mengaku kesulitan bernafas karena kekurangan oksigen di rutan KPK yang saat ini ditempatinya. Di rutan Salemba dikatakannya terdapat sirkulasi udara yang lebih baik dan ukuran ruangan yang lebih luas. Sedangkan dari tim penasihat hukum SJL mengungkapkan kondisi rutan merah putih KPK yang berbeda dengan rutan Salemba. Namun SJL akan mengikuti keputusan yang diberikan majelis hakim atas pengajuan permohonan pemindahan rutan tersebut. Hakim lalu mengonfirmasi jawaban SJL ke Jaksa KPK. Jaksa mengatakan SJL pernah mengajukan permohonan pindah rutan namun tak dikabulkan lantaran tak ada surat dokter yang menyatakan rutan KPK tak layak untuk kondisi kesehatan SJL.